Setelah itu yang kedua? Perusahaan Itali lebih ke energi sih, listrik-listrikan lah Listrik renewable energy gitu? Salah satu bisnisnya ya? PNI Apa itu? Perusahaan listrik Itali bukan? Jadi sebenernya kan kita gak kerja sendiri Research and development Produk development itu? Jangan, kok mana? Nanti satu botol itu ada dua chamber Ini dua botol itu gini Ada parfum setengah sini, satu setengah sini Kalau di minuman itu Sheridan itu Ada yang disini Kenapa minuman ya? Adik abang tahu, abang awak katamu Abang adik sekeluarga Adik abang tahu, abang awak katamu Abang adik sekeluarga Apa ini? Apalah ini? Ya Makan ditutup lagi sama masker ini Mau kemana? Lupa ku jemuranku Jemuran? Kau yang jemur BH itu berarti ku? Enggak 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 Kenapa dibalik? Emang kau gak dibalik gosong? Biar cepet kering Oh biar cepet kering Gak usah teriak dong kan pakai clip on Aku takut kali pas kau balik ada putingnya Masih ketinggal Puting portable Yang punya macan-macan itu punya siapa? Apa? Sebelum tag podcast Ambil kalau minum Ki Kau kenapa gak laundry aja sih? Ada tempat mencuci Ada Kami Kalau laundry kan kita melestarikan UMKM juga Bantu orang Tok Boris laundry Aku laundry Bennya laundry Udah lah ya Apa? Orang ada tempat nyuci kok Ini lumayan dong Sambil kau melipat baju kayak mana kalau kita nyanyi? Mainkan Ini napa? Minus one nya Jangan lagu batak terus napa? Minus one Wih Jangan lagu batak Kiki Lagu apa? Mau lagu apa kan? Lagu reggae Kaya gimana lagunya? Reggae 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 Dainang Itu lagu batak loh Itu lagu batak? Cuman jenrenya reggae Oye Oye Gada Oye Itu pancen Pancen Oye Dikocok dulu kasetnya apa? Stop Stop Ini dia? Ya Kayak mirip ya Reggae 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 Dainang Eh Mana nya? Apa? Kembali ya? Kembali Inilah kalau anak-anak kelahiran 90 atasnya Pencet kan? Reggae Tompelnya itu dipencet Iya Berita cedak hati Kasih musik Polumen naikkan Oh pantas Oh ini ada polumen Wih Waaa Luuu Oh bukan Reggae Oh reggae Kasih Mike 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 Jangan lupa Mike Jangan lupa Mike Jangan lupa Mike Tadi udah ku bagi Di gigi di orang ini Kan penonton gak tau Ben Iya Kalo itu kau bagi tadi Kenapa gua kasih tau Ayo Nyanyi Nyanyi apa? Reggae 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 Dainang Tartukani 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 Tartukanon utar Rauh Ami Dishol Jumbalat Tangan Pintu Kudiam malu luan dainan Auzirata bahen sobat dainan Kudiam malu luan Ngurusi naga bahen dong an dainan Rege 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 dainan Tartukan di tartukan om maho itu Rege rege dainan Tartukan di tartukan om maho itu Tartukan di tartukan om maho itu Tartukan di tartukan om maho itu kelas Oscar bro kelas Oscar kan filmmu bukan suaramu lucu kali tadi liat Oki nyanyi sambil lipat kain kayak biar rapi biar gampang ngosoknya ada bakatmu TKW kulihat ada memang lo ini kan istrinya aku semua bisa kukerjain kerjaan rumah semua bisa apa yang gak bisa kukerjain masak indomie kok bisa? lah kok masak indomie, guleng, ngari, semua kok bisa ngari apa? bikin masak ngari bukan guleng, ngari gitu semua pekerjaan rumah bisa kok, itu belajar dimana kok masak-masak gitu tuh kan ini bumbu-bumbu susah itu nah bumbu-bumbu kayak gitu, aku hobi nengok mamaku masak dulu di dapur jadi kalo dia lagi masak aku yang bantuin dia yang bumbunya apa gitu, aku yang motongin gitu dia udah nengok masaknya kayak gini karena orang ini abang adek cowok-cowok semua betul, dulu aku bagi tugas sama adekku kalo pagi jadi aku kalo pagi bersihin buka pintu bersihin nyapu rumah segala macem adekku oh kalo sore yang bagi, adekku nyuci piring aku bersihin rumah gitu-gitu jadi gantian, padahal kalian dua-duanya laki-laki ya? laki-laki ya? nyapu halaman rumah, gitu-gitu bahkan mamaknya pun lebih garang daripada laki-laki, gak ada yang berani semuanya kalo aku dulu, kalo bapakku masak di dapur, aku pura-pura nyapu halaman biar gak ada interaksi kan dapur ke halaman depan kan jauh padahal bapaknya ini jago masak diakui, bukan keluarga ya, diakui keluarga besar kalo lagi ada acara keluarga, bapak mau yang masak iya, jadi kadang-kadang kalo diundang, eh datang lagi gini-gini, siapa yang masak? bapak? iya-iya datang kami, gitu karena makanannya enak enak maaf temen-temen ya kalian pada dari mana semua? apa? kok bau kali kayaknya aku tadi kerja dari luar mandi gak kok? mandilah sebelum berangkat kau juga dari mana kok? gak usah kau tanya aku dari mana karena baunya lain wasp rokok wasp rokok aku tadi berak iya kalau berak cebok cebok pake pasir kayak guceng tapi kalian pertama kali sadar kalo kalian bau dan harus mewangi-wangikan diri kapan? SD aku SMP aku kayaknya pake deodoran itu SMA kayaknya aku SMP aku deodoran SMP minyak wangi SMA biasanya tak pake minyak wangi jejak biasanya tak pernah begini saya si putri eh buka beda nangu saya si putri si putri si putri sinden parfum sinden parfum saya si putri si putri ketiban panggung itu saya si putri si putri demam panggung saya si putri si putri bikin panggung saya si putri si putri tulang punggung aku baru undang padahal boleh-boleh masuk di sini ada tamu ada sopan musikin siapa kau di orang udah dimundurin biar gak overlap mukanya dimajuin lagi bursi sama dia emang gini kan enak Amron Amron Raja Gugu itu Amron itu ada title yang gini kalau salahnya dibenerin memang beda tipis makanya aku agak gak suka sama namanya tuh mukanya betul ini mau kau bayarilah kok cuma jadi jualan tripting tripting Amron Naibaho Naibaho abang Manulang oh kok rasa banget bang marah abang Manulang siap udar adekan Naibaho adekan umur sibuk kali iya kau itu kamu disitu nggak kau kau yang megang lemari kau tengok kesini aku masukin bajuku kok makanya itu kami heran ya kau masukin bajunya jatuh kok kartu makanya kenapa tempat bajumu jadi lemari TV itu ya tempat bajumu ya hei jangan ngerasa orang kaya kau ya tempat baju khusus lemari baju Eh, anjing, lemari baju kita kan pulkas. Makanya. Dalam setiap kontraan bareng itu pasti ada satu yang lain-lain kelakuannya. Apa dijadikan lemari, apa dijadikan tempat tidur. Aku kan memang disini bajuku semua ini. Gak enak. Eh, gak enak. Bahas baju ada tamu. Oh, iya, iya, iya. Pekerjaan. Oh, pekerjaan. Atau kalau mau LC ini ada. Jangan dong. Nomor berapa? Aku gak ngerti sih. Eh, kalau gak ngerti gak usah dibahas. Untungan jadi ngerti. Ketawa. LC nomor berapa? Amran, naibahho. Pekerjaan, pekerjaan. Pekerjaan, pekerjaan Amran. Pekerjaan tuh mempekerjakan orang. Berseret. Ini pekerjaannya apa? Membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kecah lho. Buka. Ini yayasan, yayasan. Apa? Apa naibahho? Apa? Apa naibahho? Apa naibahho? Marga, naibahho. Pekerjaannya apa di bidang apa? Jadi, ya lagi bikin-bikin bisnis lah. Ada beberapa yang mungkin yang udah lumayan banyak orang tahu tuh. Narkoba? Oh, parfum. Narkoba udah nanti ya? Oh, udah nanti. Parfum? Parfum. Bener. Parfum apa? Parfum apa? Ya, parfum. Nganamanya? Brandnya? Brandnya sih tulisannya hymenes. Cuma bacanya tuh manusia. Oh, yang kemarin ke Paris? Ini pelakunya. Kau yang bikin parun itu. Kau yang punya parun itu. Aku dan teman-temanku ya. Gak ada sampai ke kami. Itu ada? Atau aja gak beli kan? Oh, masa beli sih abang-abangnya? Harusnya sampai udah ngelompas. Harusnya abangnya ngebeliin adenya ya. Tapi dia bilang tadi aku dan teman-temanku. Berarti berapa orang kalian? Jadi sekarang sih kau founder-nya ada tiga sih. Foundernya ada tiga? Tiga. Satu tuh teman kulit. Satu kosan dulu waktu di Bandung. Satunya lagi perempuan dari Bandung tapi Jatinangor. Kau sendiri yang dari Sumatera Utara? Aku sendiri yang dari Sumatera Utara. Kau dari mana? Tapi pun karena kuliah di Bandung. Eh kuliah di mana? Gak kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Dari mana? Aku dari Pangururan sama Osir. Pangururan? HMNS yang terkenal itu sampai ke Paris ya waktu itu ya? Iya. Ada orang Pangururan di belakangnya. Ada logik kamu masuk gak? Gak mas. Agak aneh kan? Logik kamu masuk gak? Ada orang bikin film dari Tebing. Filmnya masuk poster. Makanya. Masuk gak di logik kamu? Anak teknik lagi. Anak teknik lagi. Sebenernya dia gak berhak. Gak pedi. Eh berarti kok Pangururan? Besar, lahir besar di sana? Sampai SMP aku disana. Lahir sampai SMP di Pangururan, SMA, di Siantar, kuliah di Bandung. Kampung kok itu Pangururan? Kuliah di Bandung di mana? Di Jalan Ganesar umur 10. ITB. Oh, Institute. ITB kan? Iya. ITB. Malu formulirnya itu. Makanya dia masuk. Institut Teknologi Batak. Institut Teknologi Batak, betul. Makanya masuk. Barangnya, dulu ini Institut Tambal Ban. Institut Tekongan Bon Bin ada. Bon Bin apa? Bon Bin Atang. Sebelanja ke Bon Bin Atang. Sebelanja ke Bon Bin Atang. Tau san gue itu loh. Ke Bon Bin Atang. Jadi aku dulu ingat waktu awal-awal aku ngkos disitu. Jam 4 kebangun. Gara-gara? Omen Singa ternyata. Omen Singa. Singa-singa ngantuk. Oh, di ITB jurusan? Teknik Fisika. Aduh, 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 aduh. Parfum. Dimana lah Fisika-nya parfum itu? Cukup. Aneh. Ada campuran masa jenis air. Kayak gitu. Ro x G x H. Kimia itu harusnya. Fisika. Fisika juga. Fisika masa jenis. Dik, kalau harus sederuskan lagi. Aku bisa. Aku bilang, aku ten industri. Kan aku industri pilih. Dicampung-sampungkan. SD-nya di pengururan. SD berapa? SD mana kok? Santo Mikael. Santo Mikael. Di kota tuh? Dekat Gereja Katolik. Dekat kantor polisi? Oh enggak. Beda? Beda. Semuanya kok bisa gituin kan? Karena memang dia urusannya dengan kantor polisi. Jadi memang betul. Tapi memang betul. Pengururan itu dah hitungannya kampung sama aku. Karena? Aku setiap tahun pasti kesitu. 17 Agustus. Untuk? Tarkam. Oh, Tarkam bola. Sama tim Perona. Kampungnya dia. Perona itu kayaknya ada yang main. Apa namanya? Teman main bola waktu kecil. Siapa? Tambun ya? Tambun. Oh si Tambun. Tambun. Kalau dia tahu. Kalau dia tahu. Siapa? Ini minum ya? Kalau betul. Ini minum nanti kau kasih aku satu parfum. Iya. Siapa? Siapa? Tambun siapa? Tambun siapa? Tambun naibau kan? Tahu dia. Iya. Pemen bola. Pengkono pemain bola di Medan juga. Striker PSM. Striker PSM. Oh. Drog banyak Medan. Emang? Itu naibau. Emang kau mau bekawan kalau nggak naibau ya? Aku rasis orangnya. Adiknya aja juga. Si Andri. Ada. Bang Virgo. Ada Virgo. Mama beli pup. Beras beli situ? Bukan. Beli pup. Pup. Pelet. Pelet. Karena jual-jual gitu. Oh emangnya si Virgo. Mengajar pina saat ini. Bukan itu pimpun. Ya baguslah. Buka dada. Buka dada. Jangan wak. Masih saudara. Tambun. Kayaknya nggak sih. Kalaupun dia mungkin jauh kali. Oh. Bukan karena mungkin satu kampung. Keluarga masih nggak ya? Enggak. Banyak di bawah situ bang. Oh banyak di bawah di situ. SMP. Pangururan juga. SMP. Pangururan. SMP. Budi Mulia. Pangururan. Budi Mulia. Memang nggak ada negerinya kau ya. Sekolah lumayan berarti. Keluarga lumayan. Nggak ada negerinya. Gini. Aku memang sekolah SD Santo ya. Tapi waktu SD sampai SMP. Uang jajanku 500 perak. Seminggu. Karena. Seminggu. Seminggu. Karena. Memang mama itu duitnya semuanya untuk sekolah. Oh. Bajuan nggak ada. Baju nggak ada. Sepatu nggak ada. Jadi aku yang lu sepatu itu cuma satu merek lah dari aku. Kelas 1 SD sampai. Sampai merek kok kayak gitu. Satu merek. Bukan. Satu merek. Satu merek. Satu jenis. Satu brand. Satu brand. Dari Pangururan. Ke merek. Cuma sampai Bandar Baru. Lagi yang jauh kali mutarnya. Kan bisa dari TV. Maksudnya. Nggak sejauh-jauhnya gitu. SMP kok Budi Mulia? Iya. Kok sekolah apa Mulia itu? Suasta Mulia. Beda sama ini? Beda. Kan dia ada Budinya. Oh kok nggak ada Budinya? SMP Budi Mulia. Aku nggak Budi. Ani. Budi. Budi. Ini. SMA-nya? Di Siantar. Budi Mulia juga sih. Budi Mulia Siantar. Tunggu dulu. Berarti kan. Gopek. Gopek. Itu ada seniormu disitu. Ada seniormu disitu. Ada seniormu. Dulu Saktam Budi Mulia. Dia anggatan tahun tiga. Sikit kali. Serimu sembilan rambut. Tiga. Tahun tiga. Berarti kok bilang tadi. Apa. Sepatu satu aja. Nggak enak bilangnya ya. Tanggal berakhir sekarang. Dua Februari tiga. Nggak enak dengernya. Sepatu satu. Kau bilang baju nggak ada. Maksudnya semua untuk sekolah. Emang setidak mampu itu? Iya. Kalau dibilang. Kalau untuk orang sekarang. Ya sangat setidak mampu itu. Orang tua apa kerjanya? Nelayan beneran. Oh nelayan. Nelayan di Danau Toba itu? Iya. Jangan-jangan orang tuamu Melayu. Kok Melayu? Melayu kan biasanya nelayan kan? Iya. Iya. Itu kalau NDPC selalu. Melayu banyak kan nelayan. Benar juga. Ya kalau Melayu sampai ke penghiran Danau Toba ngapain ya? Maksudnya kan laut di Danau Toba. Berarti Bapak merdeka mama? Manalik deke. Manalik deke. Oh semua bidang usaha yang lengkap ya. Bapaknya ikan. Mamanya potong ikan. Potong ikan. Yang jualan di pasar. Jalan-jalan. Nah dulu waktu Bapak itu. Maksudnya. Jadi nelayan. Ikan apa aja yang ada di Danau Toba itu? Dulu masih banyak ikan jahir, ikan emas. Tapi sekarang kayaknya udah jarang ya. Kalau apa namanya? Mardoton. Menebar jalan. Menebar jalan. Menebar jalan. Banyak kan sekarang orang yang pakai apa tuh? Karamba. Karamba. Pakai bukat harimau. Gak boleh ditangkap polisi. Gak boleh ditangkap polisi pakai bukat harimau. Kalau bukat harimau di Danau Toba yang keangkat bukan ikan. Jadi? Sambah. Karena banyak sekali di sana. Buku saya? Aku aja kan? Banyak minuman-minuman. Ciki-ciki apa, snack-snake. Berapa bersaudara kode? Oke. Kok kayak menggoda orang? Oke. Ini lucu sih. Ini kan nama aku kan Amron ya? Iya. A-M-R-O-N. Iya. A Amron. M Marwan. R Rosina. O Onasis. N Norman. Jadi, kami ada lima orang dan nama aku itu adalah huruf pertama semua nama kami dan adikku. Amron ini anak pertama. Mind blowing ya? Mind blowing. Kenapa bapak? Amron ini kurang kerja. Masalahnya gini, Amron nih. Kalo lah anak mamamu cuma empat? Gak jadi lah itu ya? Nah makanya kayaknya misi lah itu ya. Harus jadi. Harus jadi. Harus lima. Pas anaknya masih empat. Gak bisa pak. Tanggung. Namanya jelek ini. Masa Amron. Masa Amron. Terus mamanya udah anak ketiga. Aduh masih dua lagi nih. Tapi memang iya disengaja. Setelah nanya ke bapak mamam memang disengaja. Sebenernya sih aku gak berani nanya. Gak berani nanya. Ntar kalo dia bilang sebenernya. Waktu anak keempat. Waktu yang keempat. Yaudah lah tanggung. Jadi ntar adikku merasa dia tanggung aja. Berani. Biarkan lah itu misteri. Misteri. Tapi kalo adikmu nonton. Memang gitu ya ceritanya. Kita gak tau. Sma. Sma di siantar. Ngekos loh kok berarti. Ngekos. Kayak mana kehidupanmu dengan. Dengan. Yang kau bilang tadi susah itu. Apakah kalo kau makan. Ikan yang di atap ke bapakmu yang kau makan. Koma jauh perjalanannya ya. Dikirim dari panggung. Bagus beli dipajak. Daripada dimentunggu dikirim bapak. Tapi sebenernya kalo mau pulang hari juga siantar. Gak terlalu jauh ya. Jauh. Jauh. Kalau terapet mungkin masih. Ongkos. Wakturan. Terasa sih. Waktunya kan bisa dari 4 jam sampai 10 jam. Tergantung antrian kapun. Antrian beri. Sama tergantung ada longsor atau engga. Longsor sehari. Jalan kaki yang lebih cepat ya kan. Jadi kalo di siantar dulu. Ya. Ngekos. Ya hidup cukup-cukup makan aja. Cuma. Ya ga ada jajan sama sekali. Jadi. Dulu tuh kan. Mama ngirim duit tuh. Langsung uang kos sama uang sekolah. Disana tuh kalo ngekos beda kayak disini. Disana tuh udah sama listrik. Udah sama makan juga. Jadi. Dulu. Aman lah. Tapi ga ada jajan sama sekali. Cuma kalo lagi ga ada duit. Ya udah. Harus nyari duit sendiri. Engga lah itu ya. Makan-makan bakmi. Gitu. Kalo dibayarin sih ya. Kalo dibayarin ya. Ada lah teman-teman yang kaya-kaya ini. Yang namo rajong tapi oto ini ya. Yang kaya tapi bodoh. Butuh dicontein. Oh iya. Butuh orang-orang pintar ini. Koti ganda ga? Kau makan? Yang single ke teko. Kau lebih suka yang single? Aku suka. Karena ganda sama single. Kenapa jadi gagal ya? Karena indoor kita serpoli. Gitu. Pantesan banyak jangkrik ya. Kri-kri. Banyak garing yang disini. Gimana garing? Berarti kalo kau berangkat merantu. Kok tipe anak yang pintar? Juara? Juara ya. Satu gitu. Iya. Karena kalo itu yang bisa bikin sebenarnya. Karena dapet beasiswa. Sering buat lomba. Jajan jadi situ. Oh jajan tuh dari situ. Jadi aku ngerti dulu. Kalo menang lomba. 50% ke kantong. 50% ke mama. Gitu kan. Gitu. Kalo lagi sekolah tuh nyari dana tambahan. Gitu kan gini. Gitu kan jadi agen judi bola. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Jadi sejak kapan ikut-ikut olimpiade. Atau ikut. SMP. SMP. Ya udah sempat olimpiade Barcelona kan. Bukan. 92. SMP apa? SMP matematika sama fisika. SMA kimia. Ganti-ganti ya. Aneh ya. Berseru. Kok kayak gitu tuh kok. Gak ada. Gak ada. Gitu kan dibuat gue. Gitu kan terlalu berat kayaknya. Olimpiade matematika ketika SMP. Menang kah? Ya lumayan lah. Jangan lumayan. Menang apa kah? Juara satu berarti. Juara satu. Tapi masih Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir. Jadi aku ingat dulu kan. Akhirnya kalo menang Samosir kan ke Medan kan. Ke Medan. Yaudah aku santai. Mungkin nanti kayak kemarin. Soalnya itu gampang lah pikir. Terus ngampil ke Medan. Kayak merasa bodoh kali gue. Sama. Jadi ternyata. Aku tebing tinggi juga. Juara satu. Di Sumatera Utara. Wah gak ada harga dirinya. Gitu kan. Tolol aku ternyata. Kenapa? Yang menguasain Sutomo. Sutomo. Yang menguasain San Tomas. Yang mereka ekskulnya. Ekskul olimpiadi. Jadi aku sadarin itu. Kan setelah aku terima soalnya. Aku kerjain beberapa hari. Bisa aku kerjain. Cuma kok mereka langsung dapat. Terus aku cari tau. Mereka tuh bahkan persiapan olimpiadi tuh gak. Seminggu dua minggu. Setahun dua tahun bahkan bisa. Persiapannya. Memang sudah. Maaf ya. Ngobrolnya tempelan rumahku nih memang. Bosan kami memang. Berarti drillnya memang orang. Orang itu udah pelatihannya. Sudah sedari dulu. Jadi ketika dapet soalmu. Sudah terbiasa. Terbiasa. Kalo awa kan. Kalo olimpiadi ya. Ya oke. Pak gitu kan. Udah belajar kalo di perpustakaan. Gak dikasih buku. Sarana-prasarananya gak mendukung. Gak ada sama sekali. Dan dulu kan belum ada internet kan. Belum tau awa gimana. Bentar. Untuk matematika. Untuk fisika? Fisika waktu SMP juga sih. Juara juga? Dia sama usir lagi. Jadi kayak gak terlalu impresion. Kenapa kok ganti? Penasaran. Soalnya kalo aku dari SMP SMA matematika aja. Gak ganti-ganti. Berarti matematika ini di tahun kedua. Fisika di tahun ketiga. Iya. Ada cara dulu. Kimia. Kimia waktu SMA. Oh gak pernah ikut. Penjas gak pernah olimpiadi ikut. Penjas. Dulu main futsal. Nah. Aku pengen jas olimpiadi. Main futsal lah dulu. Berbekal itulah. Makanya yakin dan percaya diri untuk daftar ITB. Dulu pengen jas olimpiadi. Aku gak pede-pede kali. Cuma kayak. Dulu. Kan aku dua waktu di SMP SMA gak tau. Dulu. Cuma tau kalo kuliah orang. Kalo gak unimet. Usu. Itu aja ya kan. Waktu wawak. Nyampe siantan lah. Orang tuh ngomongin. UGM. UI. ITB. Nah aku gak tau. Belajari-belajari. Akhirnya. Aku mau. Kampus paling susah. Jurusan paling susah. Gitu ya. Biar semangat aja. Jadi bukan karena memang minatnya di fisika ya. Karena pengen. Apa sih jurusan yang paling susah gitu. Tapi. Waktu itu kan. Kalo ITB kan bedanya. Masuk fakultas dulu. Baru masuk jurusan. Ya. Nah disitu kan ada teknik fisika. Sama teknik kimia. Aku sih. Suka kimia sama suka fisika. Either way aku. Pilih salah satu aja pikirku. Tapi dulu aku ingat. Kampus paling susah ITB. Ya. Jurusan paling susah FTI. Fakultas Teknik Industri. Dulu aku tembak gitu aja. Berdua. Kok cari yang susah ya. Aku kalo bisa ada Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang paling gampang. Karena bapak mamanya nelayan. Udah biasa hidup susah. Iya. Betul juga. Tapi aku. Susah sih. Cuma ntar aku gak kayak gitu. Gak kenapa kalo udah ITB. Kenapa gak ngambil jurusannya. Perminyakan. Atau seni rupa gitu ya. Atau geologi. Atau misalkan. Apalagi ITB informatikannya. Elektro. Atau. Balik lagi sih sebenernya. Waktu SMP aku gak tau tentang perkampusan. Waktu SMA aku tau tentang perkampusan. Tapi aku gak tau tentang perkampusan. Tapi aku gak tau pekerjaan itu seperti apa kan. Oh. Gak nyampe lah. Misalnya internet juga belum ada penetrasinya dulu. Iya. Jadi gak tau kalo mau kerja ini tuh jurusannya ini. Waktu aku masuk kampus. Baru aku tau kalo ada namanya pekerjaan sebagai aktuaria. Menarik kali pikir awal. Aku tau gak tau. Apa itu? Aku dengar pertama kali nih. Aktuaris. Jadi kalo. Orang misalnya ada brand asuransi. Iya. Asuransinya bisa ditentukan kayak. Berapa nilai polismu. Kita ada hitung-hitungannya kan. Itu aktuaria lah yang asuransi. Oh orang yang kerjaannya memvaluasi orang. Memvaluasi suatu sistem. Dia cocok nilainya berapa. Iya. Kenapa? 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 Mau bersihin. Gak jadi. Gak jadi. Kukira mau masuk. Gak. Gini gini. ダwğiggak sabar. Dia berusaha masuk. Ikuti kita. Gak nyamuk. Gaknya. Aku masih masuk ini. Sekolah alam. Coba kau tanya apa? PC kamu. Pontenya 60 dulu. Conten lagi berapa? Nah tu di Bandung. Apa? Kan hidup pas-pasan. faceswa? Harus. Tidak kuat ya. Jadi kalau gak kuat. Kauて bilang. Aku gak ada faceswada sana. ke sana aku pulang aja, jadi nyampe sana cari semua beasiswa, dapet lanjut apa beasiswa? gimana? cari beasiswa tuh gimana? ini kan lagi bukan nyari nasi goreng gimana dateng ke Bandung, belum pernah ke Bandung tapi nyari beasiswa tuh dapetnya dari mana infonya dan nyarinya kemana? nasi goreng, nasi goreng? jadi dulu kan dari sampai itu udah ada beberapa senior yang keterima di ITB kan terus dia bilang kalo kau masuk di ITB sih sebenernya besar kemungkinan kau bisa dapet beasiswa yang penting kau niat aja nyarinya, yaudah aku niatin aku ada disitu lembaga beasiswa kutungguin depannya tiap hari, ada dosen kutungguin dosennya ada ke prodi kutungguin aja terus kutanyain gitu sampai dapet akhirnya dapet beasiswa full full gratis apa beasiswamu? bidik misi oh bidik misi kayak siapa kemari yang bidik misi ya? si itu trio Wijaya? trio Wijaya, si usu dia usu bidik misi berarti itu bener-bener nol gak bayar apa-apa? gak bayar apa-apa ya jadi dari saat toga-toganya pun dibayarin dari oh enggak jadi sudah bayar sendiri sih jadi dulu pokoknya mama berhenti ngirim duit tuh kelas 3 SMA kuliah ih kelas 3 SMA? tapi ngirim SMS kan tetap iya iya tetap lah ya apalagi kalo ulang tahun ya ngisi pulsa 20 beda-beda kenal aku mama siapa gitu oh gitu terus berhenti ngirim duit kenapa masuk SMA dari mana duitmu? SMA kan masih dikirimin sih masih dikirimin iya tapi kalo duit jajan ya dari lomba sama ngajarin teman-teman oh itu tadi les bikin les buat kawan-kawan iya memanfaatkan yang buat dia penyegaran kembali memori kawan betul kok bisa sih ada kawan-kawan ngelesin kawan sepantaran kayak film Thailand apa tuh Ben? yang dia Bad Genius kawan sepantaran tuh makanya kok belajar dalam kelas goblok 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 karena aku liat dari kawan-kawan ku yang bikin les itu keuntungannya bagi dia dua dobel dobel gitu dia ingat kembali pelajaran iya ingat kembali pelajaran terus dapet duit juga dan karena dapet inspirasi dari misalnya aku gak ada soal yang aku gak tau waktu interaksi sama mereka dapet inspirasi juga untuk ngerti soal itu kadang jadi belajar dari mereka juga sih ngeles apa? bikin les apa? semua, dulu semua yang di SBM PTN oh jadi bimbel mimi bimbel mimi informal untung lah kau lulus ya kalau kau yang ngajarin aku gak lulus tercoreng namanya aku lulus Rancodes hilang Rancodes 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 Oslo kemarin 3idiot juga tapi kalau anak medan banyak yang suka film 3idiot banyak yang suka itu kayak jalan hidup impian itu kadang meron keterima ITB ngobrol ke orang tua apa respon orang tua? bandung nih posisi ekonomi sulit nih biaya kuliah mungkin di cover kos makan ada harus bayar pesawat kesana gak mungkin kalau naik sampan kan pokoknya sih antigen kok belum ada mama sama bapak dari SMP udah tau kalau aku bilang mau lakukan sesuatu udah gak usah dilawan disupport aja pembangkang kau memang ya tapi ada hasilnya kalau gak dikeluarkan aku dari KK akhirnya punya brand HMNS oke ya di semester berapa kau kuliah dan kenapa menemukan bisnis apa ini? parfum pelak mobil bukan pelak mobil apa karena nonton film parfum? gak juga gak juga jadi sebenernya kau sempat kerja kan? sempat kerja jadi ide ini waktu kuliah cuma aku baru start itu 2019 akhir sih jadi aku sempat kerja di 2 perusahaan internasional habis itu kayak ITB ya kan? ITB perusahaan internasional mah sudah umum buat anak-anak ITB ya emang iya ya? iyalah oh ya maaf sebelum lulus udah dapat orang ini pekerjaan oh gitu sebelum lulus biasanya ya udah di tek-tekin kau mau maku gak usah maku gitu ya lumayan lah apalagi kalau kita nyari kerja kawan-kawan ku di UMSU juga banyak yang kerja di perusahaan internasional di mana? sales OPPO memang OPPO dari Cina sih OPPO handphone iya dua perusahaan internasional bergerak di bidang apa nih? yang pertama itu perusahaan Jepang dia fokus ke otomasi industri jadi kayak sensor, PLC robot bikin robot ya ampun perusahaan yang kudut si kecil tuh gajinya tuh iya ya lumayan lah cukup cukup-cukup besar maksudku itu tadi gajinya dolar banyak ini ya banyak beban ya ada empat lagi di bawah sandwich sandwich generation dolar masih rupiah tenang tenang setelah itu yang kedua perusahaan itali lebih ke energi sih listrik-listrikan lah listrik renewable energy gitu salah satu bisnisnya ya PLI apa itu? perusahaan listrik itali bukan udah berusaha menaikkan tingkat kembangan renewable energy gitu perusahaan listrik itali kayak partai ya Tom ya eh renewable energy tuh kayak si Yuni tuh iya siapa tuh? ada kemarin bintang tamu anak UG kerja Pertamina kerja di Pertamina bagian renewable energy oh iya lalu di perusahaan listrik itali berapa tahun? satu setengah Indonesia tapi? apa di nah jadi sebenernya programnya itu kayak global MT oke jadi bakal setahun global management training gitu global management training baru tau aku ada konsep gitu ada jadi kan kalo MT Indonesia kan biasanya di perusahaan Indonesia terus mutar-mutar iya kalo global MT mutar-mutar antar negara ish cah nek kapal kok tuh? bukan memang sih sekolah alam ini ya tampan aku berarti mutar jangan sekolah alam kayak sekolah jik doang jadi satu setengah tahun tuh mutar-mutar nah jadi gini ya came gini aja dia kerja cah agak bagus-bagus dibedah istri aja lu lu keluar-keluar jam 11 malam mau kemana muter-muter jadi setahun Indonesia tapi selama setiap ya tiga kali ke Itali juga sembari apa namanya ada belajar manajemen lah di sana karena di Itali nya adalah head office nya di kota apa di Milan aduh kira Roma Forza Milan bagus Roma keren kan cukup lah lebih bagus Mila lebih bagus Mila katedral kau berarti ya eh kau pernah makan roti di Brescia itu enggak ada roti donkin donut kalau disana tuh pizza berapa lama waktu itu ada aku dua kali pertama dua bulan yang kedua sebulan lama juga ya full biaya kantor full di biaya kantor jumpa Rui Costa nggak usah Rui Costa Portugal tapi dia di Milan iya tapi ngapain gila ya dari kalau Mila dia jumpanya sama toldo kadaungmu dua mu dua muat gila dari orang yang dari pengururan pengururan ngekos di siantar eh dua bulan di Itali tapi aku pernah satu tahun lebih di Jepang juga sih di Jepang di Jepang di Unique loh enggak 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 menuju nih kalau bisa sanyo yuk bisa daiki sharp sharp kalau yang Jepang perusahaan yang pertama tadi oh enggak di Jepang itu aku ada riset lah di University di University di Hokkaido University Hokkaido oh gitu setuju tuh berarti Hokkaido 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 wih gila ya nah itu tadi cerita udah ini semua semua kau jalanin bisnis ini nih ya apa yang terjadi apa yang terjadi terjadi di Bandung ini ya terjadi di Bandung jadi aku dulu ngekos paling murah lah sebandung itu di dekat keburu binatang itu oh memang kandang binatang makanya murah kalau bisa paling murah di kota Bandung ada kandang bekas burung merah oke ini dikosin gini dia tinggal dimana kosin jadi dia makan kalau dia ngelempar kaca iya kebetulan pulang yang lama belum datang udah masih bisa nih space available jadi dulu kan dekat kosan itu bahkan ada kayak kali gitu masih suka kelewet yang kuning-kuning gitu taik berarti kau ini ceritanya adalah ini gerbang tiket kebun binatang iya kau sebelah sininya itu sebelah kiri yang ada jalan menurung ke bawah oh iya bener ya sebelah situ kiri dikit berapa emang kosannya waktu itu ayo adu murah kos kita yuk supaya sama Jogja oh iya Jogja pake cheat murahnya tapi kalau cerita A ini adu miskin ini orang-orang pintar yang dulunya miskin iya masih miskin enggak lah aku kadang-kadang masih lagi berpikir apa biar kumlot harus miskin kau kumlot juga iya iya lah kumlot miskin kumlot GM harus miskin bos satu bikin film satu bikin part gak usah kuliah sama-sama internasional sama-sama produknya sama-sama go internasional orang tebing pengururan wahai warga-warga Indonesia siap-siaplah Sumatera Utara akan mengepungkal setuju tapi yang miskin Sumatera Utara jadi aku dulu kosanku tuh 4 juta setahun setahun 1,8 setahun 150 ribu burung merah yang di Bandung disini di karantisi tapi di Bandung memang lebih mahal daerahnya daerah keren daerah mahal lah oh iya itu pusat tata Bandung soalnya di Jogja sih memang gak masuk akal kadang-kadang jadi dulu pernah kan waktu auspek itu harus mengunjungi kos-kosan teman-teman ya terus ada daerah kos-kosan yang lumayan elit yang arah Cisitu ke atas oke Cisitu deket Polsek itu terus ada yang bagus itu kosan teman lu kan terus aku nanya berapa kosanmu sebulan gue bilang gitu kan 5 juta katanya kan sebulan? terus kayak 5 juta beda dikit kita ya oh iya lucunya 5 juta sebulan juga katanya enggak aku setahun oh setelah keterangan waktu ya gak sadar diri kita beda kelas ya sorry iya di Cisatu Cisitu eh Cisitu sama Cisana Cisitu ada Cisitu ada disitu ada disini terus gimana? oke udah ngekos disitu sama teman-teman dari siantar terus ada satu orang Batam yang kayaknya kosannya itu dibatalkan di detik terakhir terus temanku ada ngeliat dia ke Bungiwa nyari kos-kosan ditariklah itulah si Rizky terus ada temanku yang sesama dari sama Budi Mulia juga yang satu kosan ketemu dia yaudah yuk kita ngelakos bareng aja masuk lah dia jadi dia kayak dia masuk kandangsi gak ada orang Batam sendiri orang Jawa orang-orang siantar bahkan spesifik empat orang empat orang tentara khusus ya kalau ibarat kata ini pasukan khusus ya siantar ada empat orang yang dari satu angkatanku ada satu orang yang seniorku semua ITB semua dari siantar gimana itu idenya itu sama si Rizky ini idenya kos-kos iya jadi kanya somehow kita deket lah ternyata banyak hal yang kita nyambung bareng seiring berjalan waktu seiring berjalan waktu akhirnya kita sahabatan lah bahkan kalau teman-teman bilang itu kita gay karena sering tidur bareng konco kental lah ini konco kental banget gitu kan konken ya habis itu jadinya kan kita sama-sama gak punya duit nih kita sharing banyak hal dulu tuh enggak bentar dulu dia di Batam juga miskin sih aku gak enak sih cerita detailnya gini aja bapaknya nelayan enggak? enggak tapi waktu dia ke kuliah kebetulan lagi kurang bagus ekonominya lagi buka bagus lah detailnya gak enak sih ya udah sharing banyak hal lagi dari alat mandi segala macem bahkan kayak sepatu lari itu kalau ujian olahraga itu lari aku hari Jumat dia hari Selasa jadi kita beli barang sepatunya dia pakai Selasa aku pakai Kamis belinya patungan? beli patungan karena gak ada duit kan sama sepatu sampai akhirnya kita penasaran no parfum dulu kalau mungkin ada inget tuh body spray coklat-coklat iya kampa apa? kampa kampa itu apa sih ac-coklat. oaah aks coklat oš aks coklat aks coklat aks kame kita penasaran dulu kan, coba beli ah bagi dua tapi gitu kan kita beli, kita pake, kan kalau yang dipenuhi spray kan setengah jam hilang kan, kita penasaran ada yang lebih bagus gak sih gitu bentar dulu ya as! kenapa? Aksih kamisan Aksih kamis Bende denger dong lanjut makanya kami berhenti dulu lanjut lanjut terus apa namanya, kok tertarik sama parfum, ada yang begitu sebentar ilang iya, akhirnya penasaran ada gak sih yang lebih bagus dari ini terus usut-usutnya ternyata ada tapi kan harganya mahan gitu kan brand-brand desainer yang dari Perancis Burberry gitu-gitu kan, itu sejutaan kan Bos, atau Lamcombe gitu-gitu kan, sejuta-dua juta penasaran ada gak sih yang sweet pot lah yang harga 200-300 ribu yang mungkin gak murah tapi orang gak perlu ngapain nabung berbulan-bulan iya, in parfum akhirnya nyadar kalau ternyata ada parfum refill oke kita cek parfum refill wanginya kan nyontek iya tapi bisa wanginya mirip dan tangannya sama aja, tangan lama tapi bisa jual lebih murah 200-an ribu, 200-an ribu kan kayak penasaran, kok bisa sih gitu usut-usut ternyata ketemu rasanya parfum desainer, parfum refill, sumbernya sama aja ternyata jadi kesimpulannya adalah parfum desainer ini ngambil margin tebel kali tebel setebel itu jadi berarti harusnya bisa dibikin lebih murah gitu itu kesimpulan dulu sampai akhirnya ya karena aku harus nyari duit waktu habis dari Jepang pulang ke Indonesia langsung kerja oh berarti kesimpulan ini lupakan maksudnya gak kepikiran itu tuh hanya menjawab aja oh ini tog ini tog baru kerjalah kerjalah ku kenapa nama HNMS dan bagaimana cara menemukan wangi-wangiannya itu banyak ya oke kenapa namanya HNMS banyak ya kata ya udah gak usah kau jawab lah kalau jarang-jarang nama ini kalau malah sekali whatsappan aja ke kami nanti kami serai di whatsapp oh it's not ini bisa jadi nanti itu ada gig kami baca aja ada jadi HNMS HNMS ini sebenarnya dulu aku sama Rizky tuh suka kali Honi Humans of New York Humans of New York nggak tau Jadi itu ada satu penulis namanya Brandon Staten, dia suka keliling-keliling di New York, terus mewancarai orang untuk mengetahui kisah hidupnya, terus dia foto, terus dia tanya wancara tentang kisah hidupnya ditulis dalam bentuk tulisan, dulu gede di IG sama di Facebook. Ini kerennya tuh lah si Brandon Staten kayak siapapun yang ditemui di jalan, dia bakal bisa mengulik cerita menarik dalam hidupnya sampai orang kayak bisa relate dan tertarik lah sama orangnya. Jadi dia street photo gitu ya? Street photographer sebenarnya, cuma dia jago nulis juga. Dan ditambah penulisan sama dia, biografi orang ini, kenapa dia bisa ada di New York gitu-gitu. Ya apa perjalanan hidupnya. Jadi satu foto ada satu cerita lah. Jadi kalau kayak IG ada foto ada captionnya gitu kan. Pokoknya dulu kita sering lah ngobrol itu, sering sharing tentang itu dan aku juga dulu di pasir belajar bahasa Inggris kan. Jadi suka lah mulai-mulai kayak gitu. Ya udah kayak, itu kita ambil humansnya lah sebagai bentuk homage. Oke. Humansnya jadi, dan misinya adalah kita pengen bikin platform yang bisa di-appreciate all humans, bisa di-appreciate semua orang. Oke. Jadi makanya humans, terus kenapa HMNS U sama A nya dihilangkan? Biar orang bertanya. Apa itu HMNS? Apa itu HMNS? Humans. Terus kan kalau ada HMNS itu, di atas H nya itu kan ada strip di lambang kita. Kalau masih ingat statistik, strip itu kan ada rata-rata kan ya? Iya. Jadi kita pengen produk-produk itu bisa di-appreciate oleh average person. Average humans. Bukan pengen bikin platform untuk kelas atas aja. Iya. Yang wanginya aneh gitu kan. Yang kita bisa di-appreciate banyak orang. Average person. Itu namanya humans. Gokil filosofinya. Gokil. 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 Jadi masih ada engineer-nya ya? Ada. Masih ada. Di situ engineer-nya ya? Di logotnya garis arah. Ini namanya kumlot tertata. Ini kumlot tertata dengan betul. Filosofi. Ini agak belangsakan memang. Karena dikasih lembang cacing gitu, taterhingga. Taterhingga? Unidentified. Pengen aja ada cacing depannya integral. Integral. Udah pusing ini. Ngomongin apa orang ini? Iya, betul. Sampai tak terhingga masih boleh tuh. Integral udah mulai nging-nging lagi udah mulai. Udah. Nah terus. Oke. Cara bikin parfumnya. Akhirnya kan kita bisa belajar nih kayak. Gimana sih cara bikin parfum. Jadi parfum itu sebenernya. Kalau high-end perfume. Jadi kalau kayak main gitar lah. Itu kan ada kunci. Itu kan kumpulan beberapa notes kan. Wangi itu juga gitu ternyata. Wangi itu adalah harmonisasi beberapa notes gitu. Beberapa wangi-wangian. Beberapa wangi-wangian. Nah. Jadi. Seninya adalah gimana meracik wangi itu menjadi harmonis. Iya. Nah. Jadi. Secara umum itu dikonstruksi kayak piramida lah. Piramida wangi itu ada tiga level. Top notes. Middle notes. Sama bottom notes. Iya. Kayak yang di film ya. Iya. Kayak di film. Sama kayak gitu. Jadi top notes itu. Itu wangi ketika kita semprot wanginya yang. Yang nongol pertama. Sempertama nongol. Yang middle notes setelah 20 menit, 30 menit. Nah yang bottom notes yang muncul setelah sejam. Nah. Yang top notes ini biasanya wangi yang kuat. Tapi cepat hilang. Kayak citrus. Citrusnya tuh. Kayak jeruk lah. Jeruk tuh. Cepat. Kalau dipotong tuh cepat hilang wanginya. Wangi terusnya hilang aja udah. Tapi wangi banget. Jadi itu kayak set the tone lah. Kayak bikin impresi pertama. Middle notes itu setelah 20 menit itu yang. Gak secepat itu hilang. Tapi gak sekuat itu juga. Bottom notes itu yang tangan lama bisa berhari-hari. Tapi dia gak nenang wanginya. Itu yang lebih soft gitu. Jadi nanti ada beberapa wangi yang. Cocok untuk top notes. Cocok untuk middle notes. Cocok untuk bottom notes. Gimana lah kita pilih-pilih ini supaya menghasilkan wangi yang menarik. Berarti misalkan ingredientnya ada 10 jenis wangian. Satu dua berapa persen. Tiga empat kandanya berapa persen. Gitu-gitu ya. Kan ini main parfum baru di tahun 2019. Sebelum gue disupakan sudah ada berjuta-juta jenis wangi-wangian. Betul. Bagaimana kah menemukan wangi-wangian baru. Baru. Di tahun 2019. Dia biar unik. Kan pengen unik. Dan kok pun bukan tipe yang pengkoleksi parfum banget kan. Bukan. Nah itu dia tuh. Jadi sebenarnya di NFDD ya. Kita gak bisa bilang. Kita bikin satu wangi. Belum ada di ujung dunia sana. Wangi yang kayak gitu. Tapi ketika dari awal mindset kita adalah kita pengen develop dengan konsep kita. Instead of kayak udah milih ada satu jadi benchmark. Kemungkinan itu terjadi kecil. Tapi kita gak bakal ngecek. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak. Mirip-mirip anak-anak stand up lah. Kalau materinya memang nyontek pasti kelihatan sama. Tapi kalau gak ada niat nyontek walaupun topiknya sama. Adalah mirip-mirip tapi ada bedanya. Betul. Ada semuanya tersendiri. Berapa lama menemukan itu? Sampai pada akhirnya. Kita full belajar tuh. Kita di awal itu kan ya waktu industri perumahan tuh. Kita pengen uangnya seperti apa dia yang develop. Itu sampai awal 2020 lah ya. Hampir setahun juga. Kan kita mulai bulan 9 2019 sih. Oh iya. Jadi kayak 5-6 bulan. 5-6 bulan lah ya. 5-6 bulan sampai pada akhirnya ketemulah wangi yang kalian rasa. Ah ini oke nih. Sampai ketemu skill dan resource untuk bisa develop wangi dari mana. Nah setelah itu anosmia kena covid kan. Itu 5-6 bulan belajar aja. Bahwa apa ini? Maksudku setelah belajar itu. Berapa lama kalian sampai menemukan wangi yang pada akhirnya kalian produksi? Biasanya sih kita butuh 2-3 bulan. 2-3 bulan. Sama kayak bikin liquid berarti. Liquid vape itu kan butuh beberapa kali dirasa. Oh kurang manis nih kasih lagi. Oh kemanisan nih kasih gitu. Mikirin aftertaste nya juga kayak gitu-gitu. Tapi instead of rasa kita wangi. Kalau sekarang masih kau sendiri apa? Udah ada tim R&D nya? Udah ada tim R&D. Jadi sebenernya kan kita gak kerja sendiri. Research and development. Research and development. Product development itu. Ya. Jangan. Kok marah? Tentang-tentang pinternya kayak gitu. Kok marah? Ada juga kawan gue kerja luar negeri ya. Jangan marah kawan. Jangan marah. Kerja mana kawan merupanya? Itu aku tadi. Sanjina. Sama ini. Sales Honda. 2-3 bulan. 2-3 bulan. Tapi sebenernya gini ya. Kan kita ada. Akhirnya connect ke fragrance house. Yang mereka tuh bisa bikin apapun. Dan mereka tuh punya lab yang bagus sekali. Di Indonesia. Jadi ada fragrance house yang punya lab dan pabrik di Indonesia. Kita sama mereka jadinya. Nah gitu jadinya kayak. Kita kerja bareng sama mereka di lab mereka. Bikin bareng. Karena kan dulu belum ada duit ya bikin lab sendiri. Sekarang sih akhirnya udah mulai invest bikin lab sendiri. Berarti Hemenes akan punya lab parfum sendiri. Oh yes. Keren. Nih nih ya. Harus. Kau tau nggak mereka punya store dimana? Di apa? Store Hemenes kan udah ada sekarang kan? Di mall dimana kemarin? Satu di Sarina. Terus bulan 10 di GI. Di GI lu? Sama. Aku juga kedeketanku mau di GI. GGI lu. Nih nih ya. Ini penasaran. Udah bisa dengan sejarah kosmetik-kosmetik dia. Jadi ada cerita lucu sih. Jadi dulu ada GGI lu. Perfume fair gitu di GI. Jadi kan diundang lah brand-brand parfum gede. Terus cuma Hume yang lokal. Terus selama weekend tuh. Di tempat kami ngantri kan. Tempat mereka kosong. Jadi store-store manajer mereka datang ke kami. Apa sih ini gitu? Apa sih ini? Terus nanya ke supervisor kita. Kok bisa sih kalian rame? Ini brand apa sih? Karena. Mereka tuh brand-brand ternasalah gede. Makanya mahal-mahal. Tapi. Kosong. Kami sampe ngantri orang kan. Gara-gara itu lah kayaknya GI bilang. Kalian bagus udah diundang aja. Oh. Nih ya. Karena untuk meningkatkan trafik. Betul. Betul. Namanya pengusaha. Mana yang rame masuk. Masuk. Ini nih. Semua udah jadi. Semua udah beres. Sampai akhirnya kita. Udah kayak nggak asing denger brand HMS. Himans ya. Brandingnya tuh kayak apa? Sampai bisa ada di GI. Secara packaging bagus. Dengan harga murah. Parfumnya juga nggak katrok. Wanginya gitu tuh. Strategi marketingnya. Iya. Strategi. Itu kayak apa ya Mron? Sebenernya. Jadi sebenernya. Ini. Ini sesuatu yang ini sih. Menurut kita perlu. Orang-orang Indonesia tau. Jadi orang tuh sering. Bilang kalau branding itu. Desain packaging. Iya. Desain logo. Gitu-gitu kan. Lalu branding itu kan sebenernya the whole thing ya. Jadi kayak. Kalau bisa dibilang tuh. Persepsinya. Persepsiku. Di kepala Bang Boris. Itulah brand ku. Hmm. Jadi persepsi kini. Persepsinya Bang Boris tentang aku ini. Di panggorel apa? Mukaku. Carang omongku. Pakaianku. Tingkah lakuku. Hasil kerjaku. Prinsipku. Itu semua kan bakal jadi persepsi. Persepsiku di. Apa. Di kepala Bang Boris kan. Brand itu juga gitu. Brand paruh misalnya. Jadi orang tuh nggak cuma ngelihat. Apa namanya logo kita. Packaging kita. Tapi. Cerita yang kita bawa. Baru. Bagaimana kita berinteraksi sama mereka. Produk kita. Bagaimana mereka membeli produk kita. Bagaimana mereka komplain ke kita. Itu semua jadi the whole package. Dan. Yang membedakan humans dan brand lain itu. Kita semua pikirkan itu. Jadi bahkan kayak. Customer. Complain ke kita pun kayak. Nggak boleh dibuat dari sehari. Itu udah harus. Selesai. Harus problem solve. Harus problem solve. Dan problem solve. Nggak boleh cuma. Masalah selesai. Kayak bikin harus mereka bilang. Oh. Mimin baik banget ya. Jadi kayak. We go beyond gitu kan. Terus kayak. Secare itu. Secare itu. Bahkan kalau packaging. Packaging itu bisa dilihat tuh. Harganya ya. Kalau nggak tahu. Itu mirip sama packagingnya. Brand-brand handphone loh. Harganya saking senyati. Itu kita. Bandingkan sama brand-brand parfum luar negeri. Yang mahal. Tapi packagingnya ya. Kayak obat kan. Kayak kotak obat. Berarti itu di parfum ada dapet charger. Enggak. Packagingnya. Orang lalu. Kok ****. Guys. Aku toser. Aku toser. Bukan handphone. Kawanmu di dalam. Yang kerja di oku itu. Kadang orang gini. Sebenarnya ini yang tadi penasaran sama aku. Sampai pada akhirnya. Ini brand. Ke Paris. Oke. Di tahun 2022 ini kemarin. Bulan 3 kemarin ya. Bulan 3. Itu apa momennya. Momennya sih sebenarnya. Apa namanya. Jadi. Ada teman kita. Fashion designer. Dia. Udah beberapa tahun lah. Ambil kecemer di fashion designer. Dia. Diundang untuk. Fashion show disana. Fashion show disana. Paris fashion week. Terus. Bukan during. Paris fashion week kan. Ya. Bukan yang. Rame di sosmed kemarin kan. Nah. Itu banyak sih yang harus dijelaskan. Ini. Kalau yang ini. Brand designer ini. Emang bener. Tapi intinya. Beda yang diundang. Beda yang mendatangkan diri. Iya. Kalau ini yang diundang. Oke. Jadi beda duit yang keluar. Kalau ini duitnya kecil. Yang sana. Ini mirip yang reguler dengan beasiswa ya. Iya. Internasional dengan beasiswa. Internasional dengan beasiswa ya. Baik ya. Tata caranya juga baik ya. Cara ngomongnya ya. Maret itu kemarin ya. Iya. Maret. Jadi. Nah. Dia diundang kita temen ini. Terus kayak. Akhirnya. Kita ngomong ke dia. Gimana kalau kita. Kita bikin brand parfum yang. Supaya nama brand Indonesia. Maju disana. Terus dia. Ngajak kita ketemu sama yang undang dia. Yang orang sana juga. Terus dia kayak. Yang orang sana itu orang Paris yang challenge. Kalau lu bisa bikin parfum yang keren. Dan bisa gue appreciate. Boleh deh. Lu ikut. Akhirnya kita bikin sesuatu yang. Unik yang belum pernah ada. Di dunia bahkan. Penasaran apa ya. Terus akhirnya kepikiran. Bikin. Gimana. Jadi parfum itu sebenarnya kan. Aku bilang tadi. Sebenarnya kayak simponi dari beberapa notes ya. Iya. Cuma notes-notes ini kan. Diasatkan oleh satu cairan yang. Namanya kimia gitu kan. Yang namanya cairan. Apa ya. Yang namanya suatu zat itu. Gak semua harmonis. Misalnya ada. Cairan A. Sama cairan B. Jadi. Yang kalau disatukan. Dia jadi keruh. Gak stabil. Ya memang itu. Gak semua hal. Apalagi kalau organik-organik ya. Kita banyak faktor lah yang harus di cek gitu. Jadinya. Kompilasi wangi yang bisa dicapai itu terbatas oleh. Notes-notes yang bisa dicampur. Dicampur. Karena ada beberapa yang gak sinkron. Iya. Nah kita kalian gimana kalau kita bikin satu botol parfum yang ada dua chamber. Oh gitu. Ada dua chamber. Apa namanya? Impossible scent. Impossible scent. Berarti kalau misalnya di mobil itu two tone lah. Dua warna. Dua warna. Iya. Ya nanti aku tunjukin foto aja. Jadi ada. Nanti satu botol itu ada dua chamber. Jadi ini. Dua botol gini. Ada parfum setengah sini. Satu setengah sini. Iya. Kalau di minuman itu Sheridan gitu. Iya. Ada yang disi. Kenapa minuman ya? Atau gini aja. Kan basicnya alkohol. Masa-masa. Satu disemprot, satu disinum. Aman-aman. Bukan karena kamu pemamu. Aman-aman. Atau kayak minyak makan sama air gitu lah ya. Yang minyak makannya tuh. Bukan. Bukan. Kayak minuman itu Sheridan. Itu satu warna putih. Satunya kayak whisky. Diminum barengan. Oh. Gitu. Dalam satu botol yang sama. Tapi tidak dalam kondisi bercampur. Enggak. Enggak. Jadi gitu. Jadi. Notes-notes yang gak bisa bersatu itu. Kita pisahkan. Nanti ketika di apply ke tubuh. Kayak di layer aja. Jadi layer satu dulu. Abis itu layer kedua. Nanti itulah wangi aslinya. Jadi sebenarnya. Si layer satu bisa dipakai sendiri. Si layer dua bisa dipakai sendiri. Bisa dipakai sendiri. Tapi bisa di combine. Bisa di combine. Jadi kayak beli satu dapat tiga wangi. Gitu. Enggak dapat dua. Tiga. Kan bisa dipakai. A, B. Ya. Itu bahkan. Formula itu belum pernah ada dilakukan di dunia. Karena gak ada yang berani ngambil risiko itu. Kayaknya belum ada yang berani. Iya. Ada. Apa? Pernonya ada. Bawa. Bawa. Enggak. Oh gak bawa ya. Lupa aku. Aku dapat. Kan dia pernah ngirim ke aku. Tapi produk HMS yang lain ada bawa. Ada bawa. Mana? Ambil. 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 Mas. Ambil. Kawanmu yang over. Bukan. Bukan. Bukan itu. Itu. Itu limited edition. Apa semua produk limited edition bukan? Jadi sebenarnya gini. Kita sering bikin proses-proses limited edition. Karena. Di awal kan kita gak punya duit nih. Oh. Kita gak punya duit. Kita bikin kayak. Kalau kita pengen jual massal. Kita harus pastikan orang-orang suka sama produk ini. Caranya gimana? Kita bikin dikit dulu. Kita lempar ke market. Kalau oke. Lanjut. Kalau gak oke. Ini ya. Cara ngejual tiket show ya. Benar. Reselnya misalnya. Kalau banyak. Oh oke. Oke nih. Berarti banyak nih kayaknya nih. Jadi inilah yang logo tahinga. Apa? Rata-rata tadi. Game. Ya. Yang garis strip di atas. Cuman inilah unsur engineering di brand ini. Ya. Karena kalau dia mau masukin lambda gitu-gitu. Agak masuk kayaknya. Nah ini yang. Apa sih bilangnya? Alpa. Alpa. Maksudnya parfum yang. Seris. Masculin. Seris. Seris. Alpa berarti. Berkaitan dengan alpha male gitu-gitu ceritanya. Oh. Bahkan sekarang. Bahkan sekarang. Humans sudah mengeluarkan pengharum ruangan juga. Oke. Ceritanya dulu kan. Kita berdiri bulan 9 2019. Bulan 3. Bulan 4 kan lockdown tuh. Ya. Sedangkan tesisnya adalah orang-orang pakai parfum. Karena mau keluar. Oh iya. Ih orang-orang gak beli humans dong ya. Gak beli parfum lah orang di rumah seorang. Itu udah takut nih bangkrut dong. Akhirnya kita pikirin. Apa nih? Apa yang bisa? Kepikiran lah ini. Pikiran lah. Jadi orang-orang tuh ternyata pada dirumah tapi stress. Karena selama ini bisa berinteraksi. Bisa kemana-mana. Sekarang kayak terjebak gitu kan. Betul. Sama kayak keadaan sekarang. Kau udah terjebak. Brandmu udah masuk. Kayaknya. Kau bayar. Kayaknya kalau nambil disini kira-kira 10-15 episode. Gini pantas juga ya. Pantas juga ya di display gitu ya. Disini 10-15 episode. 5 stories 1 feed. 5 stories 1 feed. 5 stories 1 feed. 5 stories 1 feed. Pertanyaan lagi. Ini ada human serisnya Christian Sugiono. Iya. Ini berarti collab dengan Christian Sugiono. Pastian ya. Tunggu. Namanya The Perfection. Aku pernah ketemu Rizky di satu acara. Ngisi seminar Rizky dan Christian Sugiono. Manado. Manado. Itu asal mulanya kerja sama ini? Iya. Disitu ternyata Mas Tian tertarik. Setelah dia ngontak kita. Setelah diskusi beberapa lama. Yaudah kita bikin series khusus untuk Mas Tian. Kokil. Kenapa dia gak ngubungin aku ya? Bau binci gitu. Bau binci. Pisang. Bisa bikin. Humans. The Agak Lines. Menarik ya. Menarik ya. Menarik. Mana ada parfum agak lain coba. Orang penasaran. Wanginya apa ya. Agak lain. Emang nama kita tuh udah terlalu bagus. Iya. Film the collab tuh selalu cocok. Jadi ada unsur bau. Batak misalnya. Melayu. Jawa. Ada bau-bau dibenci apa gak. Akrab sama orang tua. Ada bau-bau kemenangan. Menang. Menang. Menang ya. Budi. Banyak yang kalah. Banyak yang kalah. Jadi untuk saat ini yang sedang di produksi Masal yang mana. Semua yang ini udah produksi Masal. Semua produksi Masal. Karena ternyata semua market pada suka. Ini kayaknya best seller ya. Iya. Total ada berapa seriesnya. ada berapa ya? 1,2,3,4 owner lupa, yang tau orang marketing yang dia bawa nih alfa ada 2, parhampton ada 2 itu yang ini apa? eos ini tuh parfum terbaik indonesia 2021 keren parfum terbaik indonesia 2021 maksudnya parfum terbaik indonesia 2021 disandingkan dengan brand-brand luar juga? atau brand-brandnya? masih indonesia oh berarti dibandingkan sama gak mungkin ya eh yang pertama edisi pertama tuh yang mana? this one alfa alfa itu edisi pertama karena buat kalian yang pake duluan yang kita mengerti lah gimana caranya untuk mempublish ini kalo kita pun gak pake gak tau gitu ya yang kedua? ya sebenernya yang kedua yang bikin kita booming jadi satu produk namanya orgasm kenapa dibuka? gak biar tau orang packagingnya kan ketema dibuka berarti udah sah dan pasti gak bisa diminta balik politik politik karena aku udah dapat jadi kita punya semua ini itu buat kasihan aja ketanyaan kaya handphone kita liat kayak mana sih packagingnya kaya handphone ini gitu loh kadang-kadang memang ada kalo liat temen-temen beli parfum-parfum yang harga 5 juta 8 juta sebel liat bungkusnya iya iya sebel kartas tipis iya ini aja tuh kaya handphone sama kalo kaya beli itulah handphone apple kegigit itu berapa puluh juta pas liat begini doang gimana sih bukanya ditarik itu disorong itu ditarikin situ oh ini belum terbuka oh nah sambil menunggu membuka kan kalo di dunia parfum ada yang di dalamnya juga kaya di dalam iphone kayak di dalam iphone lagi HM&S ada itu ga? jadi kalo sebenernya di dunia parfum itu ada awas jatuh awas jatuh awas jatuh kok jadi menurun brandnya kaya nya ya hahaha hahaha iseng iseng wangi dan mengkilat ya jangan langsung dicium dong kan set berapa detik dulu baru cium gapapa eh tapi party bingung hahaha coba kau bawa enak kan lah yang parfum dia yang bikin kalo enak beli ketahuan kami yang buat bagi tokonya Sherly aman aman ikut kasih instagramnya gimana tadi ada yang toilet ada yang parfum jadi parfum itu ada beberapa live ada beberapa tipe lah ya level juga sih namanya eh tunggu 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 ada coklat pagi-pagi hahaha tobelerong hahaha memang anak sekolah ini jadi terlatih ya hahaha memanparkan properti aduh aduh jadi kalo kamu beli HM&S kalo dapet voucher dupe 5 ribu hahaha ga us ini punya dia hahaha ini berarti alpainya adalah aku besok ambil di gudang pake voucher ini iya hahaha jadi gimana HM&S apakah ada juga jadi sebenernya kalo di parfum itu ada beberapa tingkatan berdasarkan presentasenya dari si fragrance oil nya sebenernya sih ga misalnya ada Edoi Toilet Eau de Toilet Eau de Toilet Eau de Toilet itulah bahasa Prancis kita ga salah karena kita orang Indonesia sama Eau de Parfum Eau de Toilet itu biasanya di bawah 10% Eau de Parfum itu diatas 15% bukan berarti Eau de Toilet lebih buruk dibandingkan Eau de Toilet itu konsentrasinya kecil berarti dia bakal wanginya kuat cuma ga terlalu bertahan lama oh ga terlalu bertahan lama kalo biasanya kalo udah lebih tinggi presentasenya ga terlalu kuat tapi tahan lama oke jadi kayak finding the balance lah lagi-lagi nah kalo Indonesia kan suka banget yang tahan lama ya makanya kita commit cuma ada di 2 tipe Eau de Parfum sama Extrate de Parfum Extrate de Parfum itu paling tinggi itu kayak 30% keatas kalo Eau de Parfum itu 15-25% ini berapa persen? yang Fairhampton itu Extrate de Parfum 30% berarti 30%? cenderung di berapa jam tahannya? kalo Fairhampton itu kalo di dalam ruangan 10 jam 10 jam ya keren dari awal ngantor sampe pulang masih wangi cenderung akan bandel malemnya ya karena masih wangi karena masih wangi kan ga perlu pas mau berangkat dari sore aja jadi ga dicurigain orang betul ini dari tadi pagi kok bisa pake panggung MNS jadi gimana beberapa episode? gini gini mau ditambahin ini kan humans rata-rata manusia iya kan artinya marketnya adalah menengah manusia ya menengah ya kan penonton agak lain pasukan bermharga itu menengah semua jarang orang kaya yang nonton kita ya kan orang kaya ngapa yang nonton kita bong 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 atu ya kan jadi marketnya cocok nah itu dia udah kami taruh ini ini ga boleh disini ini ini kalo bicara harga kita biar orang juga mungkin dirumah penasaran harganya berapa sih? untuk satu kota humans alpha ini di harga kalo ini tuh 320 ya untuk berapa mili ini? 100 mili? 100 mili 300 mili eh 100 mili 100 mili 100 mili tuh lama lu habis ini lama dan ini jujur aja ya ini tangan yang disemprot ke tangannya wangi sampe disini wangi wangi kalo yang ini eosini nah kalo yang eosini ini agak sedikit lebih mahal karena karena sudah mendapat predikat parfum terbaik jangan dibuka nanti dibawa bini engga aku udah dapet ini aku yang bawa ini wih ya udah bagi dua kan ketanggaan aku ke rumahmu dulu kalo mau bini kalo ini dijual berapa? kalo yang ini tuh dijual 360-an 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 ini tadi 350-an 320-an itu 360-an kalo yang ini perhampton? 360-an juga 360-an nah ini agak mahal 395 395 cuma gak menyentuh 400 ya gak menyentuh 400 satu-satunya yang lewat 400 cuma yang ambar janma yang produk yang ke Paris itu yang dua itu tadi lu dan itu masih produksi? masih produksi bisa dibeli di toko kita ya oke nah kalo toko-toko kalian tuh maksudnya ada official store nya di e-commerce ya jadi sudah siap kirim sabang sampe merauke bahkan luar negeri yes of course centang orange eh centang ungu kalo official store official store ya iya eh ini udah produksi keluar belum? udah diproduksi keluar juga belum? ada gak sih? kita lagi berusaha lagi berusaha yang mana yang belum keluar? bukan maksudnya brand nya belum jualan sampe oh kirain kalo nanti ada yang mau brand keluar ya launching nya disini aja ya bisa bisa atau mau apa dari pada susah bikin-bikin youtube channel belum tentu berhasil kan yang udah pasti-pasti aja tapi lu youtube channel yang udah jalan aja tapi lu mewah sih ini ini 390-an ribu dia magnet terus magnet tutupnya kayak brand-brand besar itu ya yang tutupnya Louis V RV kayak gini tutupnya iya terus pentingannya sama kualitasnya coba ciumo botolnya juga sebrot disitu digini-ginin dulu ketua jangan langsung dicium iya tadi dia yang masuk tau ya kasih info tadi dia yang langsung oh ini buat cowok buat cowok yang suka kali ini dan ini smooth ya baunya ya jadi kalo memang dia ngerti ini dia lebih-lebih-lebih kalem lah kayaknya lebih kalem? di sini di pirit eh yang di toko-toko itu kertas ga ada pernisnya ini kan ada pernisnya iya biar kartunya wangi bagus tapi kan ada alkoholnya jadi nanti si tintanya ini dong oh iya ini udah jadi tanda sepuluh luit ya bagus sekali ya bagus sekali ya tapi yang ini packagingnya bagus sekali mewah packaging untuk mewah luar biasa untuk harga segitu dengan packaging sebagus itu ya kalo kita bandingin ya dengan parfum-parfum luar yang ada di Indonesia packagingnya kayak begini paling murah tuh mereka di harga 1,7 1,2 1,8 iya 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 ga berarti si brand-brand luar ini tebal kali lah packagingnya wuh ampun tapi mereka memang masalahnya banyak kali tangannya distributor iya iya wholesaler banyak tangan importer retailer bisa aja sebenernya harga-harga dari pabriknya langsung segini-segini juga jadi aku bisa bilang ya untuk produk yang ini kita lebih mahal harga bikinnya dibandingkan produk-produk luar itu karena kualitas yang kita pakai memang yang premium mereka sudah mulai agak gimana caranya kualitas hasil akhirnya sama tapi ini ada yang bisa dikurang-kurangin ga ya iya 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 padahal kalo kita kayak kadang-kadang kita langsung ke customer maksudnya bisa kita jaga iya 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 bisa dipop banyak-banyak motong kan iya meron kadang-kadang gini ya maksudnya orang Indonesia soal parfum itu masih ngeliat brand iya masih sangat brand gitu bukan wanginya sebagus apa kayak apa gitu-gitu nah untuk memberi apa ya memberi orang lain untuk percaya bahwa ini tuh kualitasnya premium loh ini tuh begini loh gak kalah loh sama itu kayak apa jadi gini kalo itu memang challenge karena biasanya ada brand luar biasanya designer brand maksudnya desain dia brand-brand baju brand fashion mereka bisa langsung ngeluarin parfum langsung laku karena mereka punya heritage kan iya kayak punya memang sudah punya fansnya iya udah ratusan tahun waktu kita bikin ini kita gak punya heritage orang baru baru dan misalnya kalo kita bikin brand baru di Paris enak karena kita bisa gak punya kita brand baru dari kota ibu kota parfum dunia ada sekarang ke Indonesia apa sih yang ditawarin gak ada jadi memang itu challenge banget untuk meyakinkan orang-orang untuk bisa appreciate brand ini jadinya ada ada beberapa strategi yang kita pake pertama kita tuh gak dari awal tau diri kita gak langsung nge-targetin orang-orang yang udah suka kali parfum tapi orang-orang yang baru penasaran pengen pake parfum pengen pake parfum dan bisa yang muda-muda nih dan mereka masih terbuka pikirannya sama hal-hal yang baru iya 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 nah kita targetin ke mereka caranya kita bawa nuansa-nuansa yang relevan lah misalnya kayak ini ada produk namanya Ferhampton Ferhampton ini tuh dari 3 Idiot gak nih? gak inspirasi apa Inggris? dulu ada yang nonton How Made Your Mother gak? How Made Your Mother sitcom aku nonton beberapa season awal jadi di How Made Your Mother itu semua cerita itu semua intrik-intrik itu terbuka di satu kota namanya Ferhampton oke aku dulu sama Rizky itu bisa connect kali gara-gara sama-sama suka apa wajar lah kalian dibilang mohon maaf ya yang pasangan itu ya wajar baca buku sama film sukanya sama gak salah sih teman-teman itu mengidolakan orang yang sama iya 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 wajar sih kalo kalian mengidolakan orang yang sama dan buka bisnis parfum parfum sedangkan deketnya selama-lamnya Vincent Desta seleranya banyak beda gak sesama ini tapi kan mereka pada akhirnya parfum ini tidak hanya berdua pada akhirnya kan bertiga sama si cewek tadi si cewek itu si cewek itu si cewek tadi? karin karin menurut karin kita bawa karena aneh kan kalau sosial kita tuh cowok ngomongin tentang seks atau belajar tentang seks biasa begitu cewek tabu gitu kan kita pengen bilang ya cewek pun harus terbuka untuk diskusi hal itu minimal sebagai edukasi makanya kita bawa nama orgasm itu jadi itu adalah semua produk itu bawa cerita yang berdasarkan isu-isu yang relevan ke anak muda akhirnya mereka menarik nih mereka mengerti aku gitu kan jadi gak sekedar jualan parfum tapi memahami apa yang memang jadi keresahan atau yang lagi diomongin bersama gitu agar supaya mereka tuh oh ini parfum gue banget mereka oh ini parfum relate sama gue nih gitu berangkat dari si street photography tadi yang satu produk punya satu cerita iya kita akhirnya bisa ngikutin gitu kan luar biasa tadi kartunya udah aku masukin carinya lewat cium aja eh bos wih dapet yah kan tadi 9 milik kan 10 10 wajit 10 wajit 10 wajit nah udah dapet market itu akhirnya gimana caranya supaya semua orang bisa respect cara satu-satunya adalah bikin produk yang beneran bagus yang beneran keren kalau misalnya nih bang apa namanya bang boris lebih produk kita karena relate sama kita misalnya nih karena masih muda kan mudah, poso DP kan? berarti kamu mau bikin parfum yang untuk dipakai malam-malam gitu maksudnya udah tau aku udah, langsung lain Boris udah nunjuk bagaimana bikin parfum yang dalam ruangan banyak asap rokok tapi tetap outstanding itu parfum yang dibutuhkan Boris kadang-kadang orang banyak sebel kayak udah keluar Boris, langsung bawa ini gimana caranya tetap outstanding ini kayaknya bisa nih ya gitu, akhirnya bang Boris beli nih tapi gimana caranya supaya orang-orang kayak Bang Bene, Bang Oke bisa tertarik sama ini walaupun nanti mungkin ubriya lebih tua gitu kan caranya adalah ubriya lebih tua tangannya ke kanan pas pas ya gapapa nah biasanya Bang Oke ini gak bakal mau dengerin apa paling kalau dia udah pakai brand-brand parfum yang lain siapa kau, kau masih muda, kau masih anak kecil baru mulai juga gitu ada risiko itu ada risiko itu cuma ketika kami bikin produk yang bagus Bang Boris pakai Bang Boris tuh kayak wah harganya cuma segini wangunya bisa kayak gini Bang Boris bakal ngomong ke siapapun dan Bang Oke sebagai teman abang bakal lebih dengarkan kata-kata abang akhirnya nanti makin terbuka pikirannya dicoba dia lah akhirnya dia suka dibeli ketika produk itu bagus maka dia akan senang akan senang dan dia bakal memberitakan dan orang-orang pun ketika yang memberitakan dia wah ini mah udah expert di bidang parfum iya bukan anak kemari jadi kayak menjalar gitu mirip-mirip film ngeri-ngeri sedap oh iya gitu iya dari mulut ke mulut dulu dari mulut ke mulut makanya bisa banyak penontonnya bukan karena promonya gede iya makanya awalnya agak tenang agak tenang tiba-tiba diizinkan keluar dari bioskop tahan terus siantar jam 8 pagi sampai ada rombongan ya kan HMNS ini kalau kalian mau komen isinya daging semua nah ini dan ini jujur ruangan ini jadi wang kenapa ruangan ini wangi karena HMNS pun mengeluarkan produk untuk pewangi ruangan langsung langsung pak ini udah harus dihitung kayaknya pak ya ini harus dihitung kayaknya ya ini harus dihitung sih dan ini nanti proposalnya ya tapi ini jujur ya ini kami ngundang dia bukan karena dia mau bukan karena dia mau 400 ribu ini murah bagus berapa episode? gak maksudnya bukan dia kami undang karena dia yang ngajuin diri bang aku datang kesini bang mau promo produkku bukan ini memang kami yang mau ngundang dia kebetulan dia bawa produk kalau memang gak bawa produk ya memang agak kurang aja gak ada yang pada intinya kita kan mau mengundang beliau ini bukan karena blockingan atau mengundangnya karena dia mencipta berkarya dan karyanya bisa sampai ke dunia maksudnya ke dunia sampai ke luar negeri itu dan yang setelah kita cari tau ternyata anak pangururan itu yang ini aku lagi kelaponya si Yolanda Yolanda ketemu dia ketemu dia kenalan ya udah aku kenal sama Yolanda iya sesama orang mata kenal aja terus dia bilang abang tau parfum ini gak? tau aku bilang itu aku yang bikin bang ha? kau bukannya orang panguruan aku bilang Dany ngapain kau sosok-sokan bikin parfum? mending kamu makanannya gak menggulik daong dope tapi udah ada rohkam udah ada amin amin oh udah ada soalnya kalo belum ada tadi mau dimasukin ke tamara juga oh iya acaranya ini ya kosong namanya cuman eh udah amron terakhir ini yang kena marah ini yang kena marah ini yang kena marah betul sama buka nit disana lagi baru apa? simbolon oh baru simbolon eh nit terakhir meron terakhir cepat kali terakhir udah sejam berapa? hampir 2 jam 1,5 jam oh udah 1,5 jam tanya kami pun mau ngobrol panjang gimana ngobrol sama kami enak kan? enak apalagi kalo produknya dipasarkan sama kami yes collab yang cantik tapi itu menurutku sih agak collab yang cantik HMS teks agak lain HMS agak lain HMS agak lain dari tanah kelahirannya belum ada karena kan pengen dipake orang rata-rata ini masih rata-rata ini masih rata-rata rata-rata yang kami bakal banyak ketemu orang rata-rata ini selain ekonomi pengetahuan kan rata-rata mulut kau di bawah ya terakhir ini terakhir ya bener oke dari pengururan semua kita tau kes hidupmu kau resign terus bikin ini orang tua responnya kayak apa dan tolong kasih tau sama orang-orang ini apa pegangan hidup kau sampai kau bisa bikin presi bagus ini loh Amron gila besok mau ada di GI gila kok apa di GI Amron bulan depan aku undang ya bisa aku mau undang kantor main ke kantor kulah ambil disitu ada gudang jangan kita nih orang-orang yang support aku mau kalau seribu parfum boleh gak kalau itu tujuannya door shipper ya bukan dia tujuannya nanti untuk itu nikahan kucapin terima eh merasa itu dia kayak Rizky Bilar pemerintah kota dewan kok ya eh bener itu ada centong di pasar berengarjo sana nyari kok kayak gitu pula kok gimana gimana yang pertama kan kau resign dari perusahaan Jepang yang udah jelas ada eh luarnya ada duitnya terus kau bikin bisnis ini mau apa ya meyakinkan orang tuamu terus pengen kasih pesan lah untuk kawan-kawan ini mau kayak kau itu apa yang kau penggama sebenernya pertama jangan kayak aku jadi diri sendiri aja lah iya 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 sama yang kedua mungkin ini sih aku ngalami lah ya dari kampung sampai dari kota perspektif orang-orang perspektifmu sendiri bagaimana perspektifnya kayak akhirnya develop lah ya di kampung itu kan aku dulu cuma tau aku bakal SMA Negeri 1 aku bakal kuliah di USU aku daftar PNS that's all nyampe di apa namanya nyampe di SMA aku sadar aku gak cuma bisa ke USU aku bisa ke kampus lain juga kerjaanku gak cuma PNS bisa kerjaan lain walaupun belum detail waktu kuliah akhirnya aku udah tau gak harus kerja bikin pekerjaan pun bisa gitu kan jadi memang semua itu ada ada prosesnya lah ada satu hal sih yang kalau aku melihat diriku sama teman-temanku yang lain gitu kan jadi ternyata hal yang besar itu tuh bukan terjadi karena ada satu yang besar tapi rangkaian beberapa hal kecil yang akhirnya jadi besar misalnya gini ada temanku misalnya dia jago mungkin SD tapi dia memilih SMP yang kurang bagus mungkin karena alasan ekonomi segala macam karena dia memilih SMP itu akhirnya pola pikirnya di SMP itu aja akhirnya dia cuma bisa dapat SMA yang ditahunya yang sekitar situ juga karena dia cuma ada SMA itu akhirnya dia cuma bisa kuliah di situ aja dan pola pikirnya bakal terbentuk di situ dan lingkarannya cuma di situ juga gitu kan sedangkan aku sendiri sih pengen ya harus ke kota lebih lanjut lebih lanjut sampai pokoknya awasanku dan lingkaran pertemananku harus makin gede makin gede supaya opportunity dan pola pikirku terbuka makin besar juga makin besar dan itu yang aku selalu bilang ke teman-temannya sama adik-adik kelas lah kalau pengen sesuatu itu tembak tinggi tembak aja tinggi karena kalau kau langsung tembak ke bawah ini nanti kayak boleh sel juga gitu makin kecil makin kecil tapi kalau kau udah tembak tinggi walaupun mungkin nggak setinggi itu bisa dapat tapi kayak itu bakal jadi boleh sel juga makin besar makin besar nanti apa yang kau tahu sekarang itu bakal berubah 60 derajat ketika kau udah di satu fase tertentu gitu jadinya paling ya pesen-pesen ke teman kayak tembak tinggi terus kayak jangan takut ya orang Batak karena nggak usah takut lah ya harusnya kita yang takutin harusnya kita yang ditakuti harusnya kita yang ditakuti jadi misalnya kalau kayak mata kuliah lah targetnya jangan C karena nanti akan meleset ke D mending targetnya A meleset ke B meleset ke B gitu sama desanya kan adalah akan aku orang Batak orang miskin itu jadi kekurangan iya memang itu jadi kekurangan tapi sering berjalan waktu itu malah jadi kelebihan loh karena gini aku dari latar belakang miskin terus kayak nyampe di ITB orang bertanya kok bisa akhirnya aku terlihat berbeda gitu kan akhirnya orang yang jadi notice logat Batak aku dulu aku malu sama logat Batak aku tapi ketika aku nyampe di Bandung nih misalnya ih logatmu aneh ya akhirnya dia nanya aku dari mana terus kayak bingat terus kayak bingat jadi orang jadi ngingat aku jadi semua kekurangan yang ku anggap semua hal yang ku anggap luka kurangan jadi kelebihan membuat Amron semakin stand out di ITB jadi makin ngejreng sendiri betul betul jurusan teknik fisika logat Batak mentah gitu bene mana? bene gak akrab? gitu kan langsung tau gitu ya kan Ben? Boris mana? Boris yang itu karena hal itu juga terjadi kan karena ada hal-hal kecil yang akhirnya jadi besar kan itu juga yang terjadi sama Bini sama bapaknya kan hah? kok kesitu kan? aku berasumsi aja pokoknya kalian bata-bata yang mentah apalagi yang miskin semangat semangat kalau kalian semangat rajin belajar terus kayak semangat lah itu kayak pintu itu bakal terbuka pelanggan ada aja jalan ada aja percaya aja ada jalan yang kayak kalau misalnya kau udah mentok di satu pintu ya cari pintu yang lain karena pasti bakal kebuka aja itu wah gila eh bagian semuanya koleskrol paling challenge yang terakhir ini sih biasanya kan orang tua itu apalagi di kampung kita mimpinya adalah anaknya jadi PNS jadi BUMN atau jadi angkatan itu kayak paling standar ya kalau kamu mau ambil jalan yang agak lain itu biasanya agak ditantang kalau aku sih bilangnya memang itu adalah risiko kita lahir di kampung orang tua kita itu terbentuk pikirannya oleh lingkaran disitu juga betul betul kita yang harus lebih tau hidup kita nah gimana bisa mengubah mereka itu pelan-pelan pelan-pelan dan tunjukkan hasil karena mamam aku juga pasti kurang suka sebarang aku dengan jalan hidupku seperti ini di awal-awal tapi pelan-pelan aku tunjukkan hasilnya akhirnya udah mengerti kalau aku itu kalau ngomong A bukan karena cuma pengen A memang udah tau aku bakal bisa A gitu sekarang kata mamam kalau ke pesta bawa parfum semua ini ya ini bikin anakku ini coba 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 ngapain ngapain maksudnya besar kali tasnya ya udah bagi-bagi parfum pulang tetep rasti isasang tapi di semprot parfum terakhir lagi sebelum habis satu aja sekarang berapa banyak lah produksiannya dimulai dari berapa banyak sekarang pegawai mu? pegawai jadi sebenernya kita ada 2 company ya company yang parfum ini kita pegawainya yang tetap 30an tambah yang intern dan kayak pegawai lepasan 50an jadi 80? enggak total 50an total 50 kalau untuk produksian satu bulan berapa? satu bulan jadi ketahuan ya gapapa itu gapapa gak usah disebut juga gapapa puluhan ribu lah uh puluhan ribu berarti atau matiin aja soalnya ada orang pajak enggak kalau kita pajak bayar pajak orang-orang kayak gini tuh tidak mungkin tidak tahan pajak berarti gosip-gosip yang kau dengar waktu itu ketika mendengar omset si toko-toko parfum reveal tadi udah kau lewatin lah ya sekarang sudah ya keren 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 waktu dia hanya dengar sekarang dia ngalam ya betul udah gak pening dia kemarin ke Turki sekarang kemana pun bisa keren 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 bulan 10 grand indonesia bulan 10 grand indonesia bulan 10 grand indonesia terimakasih banyak terimakasih abram sampai ketemu di ade abang episode selanjutnya ade abang abang awa ade abang tau abang awa kartamu abang ade sekeluarga ade abang tau abang awa kartamu abang ade sekeluarga abang